Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin ya Oke untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilantarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Oke kali ini tuh saya akan mereview Senapan Angin F-Ecron Mahemeru ya Dan saya tuh tidak akan kasih dan saya tuh akan kasih kalian harga promo juga untuk di bulan Juni ini ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga promonya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan mulai mereviewnya itu dari ujung depan sampai ujung belakang ya Dan saya itu akan mulainya dulu itu dari depan dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Oke langsung saja ya Untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras barel ya Bukan laras BGC+, tapi menggunakan laras barel Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan di ujung laras ini, di ujung laras ini pastinya ada penutup laras ya Ini tuh penutup laras Dan penutup laras ini sebagai variasi Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Dan di setiap pembeliannya, di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian gratis peredam dan OD-nya itu sudah OD 38 Intinya peredamnya itu besar banget dan pastinya OD-nya sudah OD 38 Intinya kalau kalian suka senyap-senyap, itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan untuk bagian tabung, untuk tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM, tapi menggunakan tabung V6 ya Dan di antara laras dengan tabung, ini pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu sudah ada satu cincin laras ya Yang fungsinya itu sebagai mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Intinya kalau kalian gunakan untuk berburu, itu akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras, itu tidak akan aman ya Akan tidak akan, intinya itu tidak akan tepat sasaran dan pastinya akan goyang-goyang Intinya kalau dilengkapi dengan cincin laras, itu pastinya akan aman ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pastinya akan tepat sasaran Dan untuk pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di sini ya Dan untuk pengisiannya itu menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya, pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin, itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya, itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya kalau sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan tabungnya tidak mudah bocor Intinya jangan dilebihkan dan juga jangan di nolkan Ya lanjut ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC ya Bukan lagi menggunakan seri 6, tapi menggunakan seri 7 Dan untuk pengisian plurunya, pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magajen Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya ada 2 pengisian ya Intinya kalau kalian isi, itu sesuai selera kalian Bisa kalian isi dengan magajen Juga bisa kalian isi dengan single suit Dan untuk bagian tarikan, untuk tarikannya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grandel ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih enteng banget Intinya ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya itu mudah banget Dan untuk bagian trigger, untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Sudah tidak lagi menggunakan trigger plastik Karena sudah menggunakan trigger max ya Dan untuk di atas triggernya itu pastinya sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu Yang berfungsi itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Untuk bagian setelan power, untuk stand powernya ada di belakang sini ya Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kiri Untuk kanan big game Kalau untuk yang big game itu untuk buruan besar ya Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar, yang small game yang kecil Oke kita lanjut bahas ke bagian belakang ya Kita lanjut ke bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Karena pembuatannya itu dari kayu maoni Intinya itu akan awet banget ya Dan untuk di atas popornya ini sudah dilengkapi dengan setelan pipih Yang pastinya bisa dinaik turunkan Dan untuk di belakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bau Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender Intinya itu popornya ini sudah di finishing berwarna coklat ya Intinya itu cantik banget Dan selanjutnya saya itu akan bahas untuk harga senapan angin ini ya Dan di bulan Juni ini untuk harga senapan angin ini itu cuma 4.200.000 saja Dan itu sudah termasuk harga promo Dan pastinya kalian itu sudah dikasih bonus telepesrel dan juga kelengkapannya Dan untuk kelengkapannya itu ada 7 bonus ya Dan di antara bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru Peluru tas, magazin, peradam dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga tidak kehabisan promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dea, pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax